Rekan-rekan media yang saya hormati, hadirin sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi ini, saya baru saja melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman. Madam Secretary, welcome to Indonesia, welcome to Jakarta. Dalam rangkaian kunjungan ke Jakarta, Wakil Menteri Wendy Sherman juga akan melakukan Kortesikon ataupun pertemuan kunjungan kehormatan dengan Ibu Menteri Luar Negeri pada sore ini. Dan tentu kunjungan Wakil Menteri Sherman di tengah situasi pandemi saat ini merefleksikan komitmen tinggi di antara kedua negara untuk memperkuat kerjasama yang setara dan saling menguntungkan. Sejak pelantikan Presiden Biden bulan Januari lalu, Indonesia berharap bahwa dari sisi bilateral kerjasama di antara kedua pihak akan makin meningkat dan masuk kepada bentuk kerjasama yang konkret dalam mengisi kerangka kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat. Untuk aspek kawasan Indonesia tentu berharap kuat kontribusi Amerika bagi stabilitas, keamanan, dan perdamaian di Indo-Pasifik. dan dalam konteks global peran Amerika Serikat yang penting dalam memajukan nilai-nilai multilateralisme untuk mengatasi berbagai tantangan global. Pertemuan saya barusan dengan Wakil Menteri Sherman pagi ini adalah juga membahas penguatan kerjasama bilateral kedua negara di bawah rangka kemitraan strategis yang mencakup kerjasama bidang ekonomi di dalamnya perdagangan, investasi, kerjasama digital, kesehatan, teknologi, dan juga membahas mengenai kerjasama perubahan iklim climate change yang di dalamnya juga mencakup mengenai upaya terus memperkuat memperkuat hubungan yang sudah ada dalam hal ini termasuk joint task force di antara Indonesia dan Amerika Serikat yang mencakup beberapa elemen kerjasama penting termasuk juga dalam mendorong transisi energi Indonesia Indonesia untuk semakin memperkuat kontribusi dari faktor energi terbarukan dan energi baru kami kami juga membahas secara menyeluruh aspek berkaitan dengan Indo-Pasifik dengan perkembangan Timur Tengah Palestina dan tentu Myanmar dan juga kami menyampaikan bahwa untuk ke depan diharapkan ada dialog strategis di tingkat menteri yang merupakan mekanisme bilateral kedua negara secara singkat saya elaborasi sedikit untuk kerjasama ekonomi kami berharap nilai perdagangan kedua negara yang mendekati 30 miliar saat ini dapat meningkat dalam waktu dekat dan untuk hal itu kami tadi membahas mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan juga termasuk di dalamnya perpanjangan pemberian fasilitas GSB Generalized System of Preferences yang dalam proses akan divinalkan oleh proses legislasi di Amerika tetapi kedua pemerintah merasa optimis bahwa hal ini akan berlanjut dan siap untuk bekerjasama lebih kuat lagi di dalam elemen ini juga kami membahas mengenai kerangka kerjasama yang lebih ajak untuk pengembangan ke depan karena Amerika selain mitra dagang juga adalah mitra dan sumber investasi yang penting bagi Indonesia terutama di industri-industri yang Amerika memiliki kekuatan dan daya saing yang tinggi dan untuk itu tadi kami secara ringkas juga menyampaikan kepada beliau perkembangan mengenai penerapan undang-undang cipta kerja dan langkah-langkah untuk sosialisasi yang akan dilakukan termasuk mengundang pihak bisnis dan investor Amerika Serikat untuk memberikan masukan memberikan feedback umpan balik kepada pemerintah mengenai hal ini tadi kami juga menyinggung mengenai perkembangan tentang Sovereign Wealth Fund Indonesia atau Indonesia Investment Authority INNA dan disampaikan bahwa pihak Amerika Serikat melalui USDFC terus melakukan diskusi dan pembahasan dengan pihak INNA untuk merealisasi rencana ataupun keinginan untuk partisipasi di dalam investasinya di institusi baru ini berkaitan dengan perubahan iklim kami sepakat untuk memanfaatkan sebesar-besarnya Joint Task Force yang sudah dibentuk dalam membahas langkah-langkah menuju kepada rencana masing-masing negara menuju net zero emission transisi energi lalu mengenai natural capital solution dan juga pembiayaan untuk program perubahan iklim atau climate finance mengenai Palestina kami sampaikan bahwa Indonesia menyambut baik proses genjatan senjata yang tengah berlangsung dan merasa bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk semakin meredakan ketegangan di kawasan itu dan dalam konteks tadi Indonesia menyambut baik posisi Amerika Serikat yang mendukung prinsip two-state solutions dan menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan solusi ini dan tentu kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan dan peran dari Presiden Biden sehingga proses genjatan senjata dapat berlangsung terkait dengan Myanmar kami tadi menyampaikan update kepada Pak Kementerian Sherman mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dan komitmen Indonesia terhadap langkah-langkah tindak lanjut dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN menerapkan lima konsensus terkait Myanmar dan persiapan persiapan terkait dengan kunjungan Special Envoy ASEAN ke Myanmar ada satu hal lagi juga yang kami tadi sampaikan dalam pertemuan ini adalah terkait dengan apa yang disebut dengan kekerasan terhadap warga keturunan Asia di Amerika Serikat kami menyampaikan dan kami share pandangan yang sama dan nilai-nilai yang sama di antara kedua negara bahwa sebagai negara demokrasi dan menghormati perbedaan tidak ada tempat bagi diskriminasi apapun latar belakang dan alasannya dan kami menyampaikan bahwa Indonesia memberikan perhatian tinggi kepada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan otoritas untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga khususnya Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika berkaitan dengan Indo-Pasifik kami menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik komitmen dan peran aktif Amerika di Indo-Pasifik dan yakin bahwa ASEAN outlook on the Indo-Pasifik menawarkan perluasan kerjasama yang inklusif terbuka dan saling menguntungkan yang tentu dapat dimanfaatkan untuk kedepan bagi peran Amerika di kawasan ini terakhir tentu juga kami membahas mengenai kerjasama kesehatan kami menyampaikan apresiasi mengenai bantuan kerjasama yang sudah diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia selama pandemi ini terjadi pada berbagai kesempatan kami juga menyampaikan kesambutan baik kepada inisiatif Amerika Serikat terkait dengan waiver dari intellectual property berkaitan dengan langkah-langkah untuk menanggulangi COVID-19 yang sedang dibahas di WTO dan secara khusus juga kami melaporkan perkembangan kerjasama yang sedang terjadi diantara para pihak yang terkait dengan pengembangan vaksin maupun juga kerjasama pelayanan kesehatan diantara dua negara demikian dari kami terkaitan diantara terkaitan Indonesia is an incredibly important country, in a truly important part of the world. And today, I'm having very productive meetings, of course, with Vice-Honor Minister Sirigar, and later today with Foreign Minister Rednam Marsuthi. I thank them both for the work they have done to advance the U.S.-Indonesia strategic partnership, and the role that Indonesia plays to promote peace, democracy, and stability in Southeast Asia and the Indo-Pacific region. The United States shares with Indonesia a fundamental belief in democracy, and innovation-driven economic growth, with Indonesia, our strategic partner, which is a leader within ASEAN, and an anchor of the rules-based order in the Indo-Pacific. As the world's largest Muslim-majority nation, and the world's third-largest democracy, Indonesia is a beacon for religious tolerance, plurality, and inclusion. Indonesia and the United States also share a vision of a free and open Indo-Pacific region, including a commitment to freedom of navigation and overflight, and other lawful uses of the sea. Our shared commitment to the rules-based international order and to multilateralism has driven unprecedented growth in peace and prosperity in the Indo-Pacific over the past seven decades. And upholding these principles will be essential going forward to maintain stability, resolve tensions, and address challenges. In our meetings, as the minister has said, we discuss the COVID-19 pandemic, which has challenged both our nations. The United States knows that to stop this pandemic, as well as to prevent the next one, no nation can act alone. No one is safe until everyone is safe. As part of this, the United States is proud to be the largest contributor to COVAX, the multilateral vaccine distribution facility, that has already shared more than 100 million vaccines across the globe, including nearly 5 million here in Indonesia. And as vaccine production continues to ramp up, the United States will be donating tens of millions of doses globally. President Biden has already committed to sharing 80 million doses, five times more than any other country. And as the president has said, the United States will not share these doses in an effort to garner political favors, but rather to end the pandemic. As we work together to end this pandemic, the United States is also committed to partnering with Indonesia to build back better. We look forward to collaborating with Indonesia on addressing climate change, strengthening economic ties, deepening our partnership with Indonesia's military, and strengthening the people-to-people ties that are at the heart of our strategic partnership. We also look forward to expanding cooperation in multilateral institutions, including ASEAN, the G20, and in the United Nations. I'm now off for a meeting at the ASEAN Secretariat to discuss ways the United States and ASEAN can partner on shared priorities, including contending the ongoing crisis in Myanmar. I want to recognize Indonesia for its leadership in response to the crisis in Myanmar. Indonesia has been at the forefront seeking to end the violence and put Myanmar back on the road to a peaceful, prosperous civilian and democratic government. I also want to remark on the very serious discussion the Minister and I had regarding anti-Asian hate crimes. As President Biden has said, as Secretary Blinken has said, there is no space in a democracy for intolerance towards any group on the basis of race, ethnicity, ethnicity, religion, gender, or sexual orientation. And I thank Indonesia for its spotlight on tolerance, diversity, and inclusion, crucial to the Biden-Harris administration. Lastly, I want to thank Foreign Minister Redna Marsuti and I look forward to my next trip to Indonesia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.